Ini dia video kegiatan kami dalam seminggu kemarin 10-19 Maret 2023 sebelum bulan puasa dimulai. Maaf ya, mamah malah bikin video sendiri nggak videoin baby ya. Oke deh, kalau gitu pengen tahu gimana serunya anak-anak berlatih, baby mau lagi? Oke lanjut, kita lihat videonya yuk. Mereka lagi pada main skateboard. Keren! Iya! Kacap! Wuhuu, keren! Keren! ? 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 selamat menikmati dan setelah itu kami pergi ke tempat badminton untuk bertemu dengan teman-teman papa selamat menikmati adalah sahabatnya papa yang sekarang melatih di Jepang dan ini dia sedang membawa anak buahnya untuk berlatih di Indonesia salah satu yang patut ditiru dari atlet-atlet Jepang ini, mereka itu kalau latihan bener-bener luar biasa semangat dan pantang mengeluh misalnya dikasih pertanyaan mau istirahat 15 menit, 10 menit atau gak istirahat? mereka akan memilih gak istirahat wow luar biasa kan semangat mereka tak apa-apa? dan hari ini kami mengantar Kenze untuk potong rambut Wow pastinya Widi ganten ganteng banget dan setelah itu jalan-jalan sebentar mencari inspirasi bersama anak-anak woi sakura lagi restorannya keren banget ya dia ada di dalam pasar modern BSD nih teman-teman jualannya donat dan pancake terus terang kami mampir kesini karena tertarik dengan desainnya yang unik kalau temen-temen penasaran saat ke pasar modern BSD bisa mampir nih kesini pokoknya dia Ruko yang bagian depannya paling mencolok dengan banyak sekali bunga-bunga berwarna pink pemiliknya juga baik dan welcome sampai rumah anak-anak langsung melaksanakan kegiatannya masing-masing Sakura seperti biasa dia suka menggambar mewarna Wah sementara Kenzo dia lagi bikin hampers lebaran yang berisi lilin aromaterapi tapi lilin aromaterapinya ini unik loh karena ada tempat tungkunya yang kemudian nanti lilinnya ditaruh di atas dan nanti lilinnya akan meleleh mengeluarkan aroma wangi Oh iya hari ini Sakura juga menggambar keren loh lihat deh nah ini adalah gambaran tangan Sakura yang nantinya akan dijadikan tas atau dompet dan lain-lain ini dia penampakan hampersnya Kenzo nah kalau temen-temen mau beli bisa beli di toko onlinenya Kenzo di Tokopedia namanya better life by Kenzo pewanginya menggunakan essential oil lho bukan keren frakram jadi aman dan sehat lilinnya juga pakai soy wax jadi ramah lingkungan dan tidak beracun aman juga pastinya untuk kesehatan dan sorenya papa kedatangan tamu dan di 12 Maret pagi-pagi Sarah mengajari Kenzo merajut dengan menggunakan mesin wah hasil rajutan cancel bagus ya kemudian seharian ini kami membuat aneka hampers untuk dijual wow gak disangka setelah di promen di instagram ternyata hari ini terjual 8 hampers wah Kenzo senang sekali dan dengan semangat dia langsung packing hampersnya senang banget terima kasih buat semua yang sudah mendukung usahanya anak-anak Sarah, Kenzo dan Sakura mudah-mudahan mereka semakin bersemangat dan semakin terasa jiwa wira usahanya dan ini adalah sabun natural buatan Kenzo sabun yang sangat aman untuk kulit bahkan untuk kulit sensitif sekalipun nah kemarin bikin sekarang sudah bisa dikeluarkan dari cetakan dan bisa dipotong-potong mereka senang sekali tapi ini sabunnya belum jadi loh harus ditunggu sekitar 30 hari baru sabunnya bisa dipakai lama ya jadi sekalian untuk melatih kesabaran anak-anak nih dan malam setelah anak-anak tidur baru deh pekerjaan rumah tangga men setrika dimulai tapi karena kesibukan saya nggak setiap hari setrika paling 3 atau 5 hari sekali baru setrika jadi setekali setrika tumpukannya banyak dan inilah yang dilakukan anak-anak pada 14 Maret pagi yaitu mereka beraktifitas sendiri yaitu berkreasi dengan menggunakan pewarna buatan sendiri yuk 3,2,1 let's go wooo hari ini di tanggal 15 Maret anak-anak sibuk dengan dagangannya masing-masing Sara sibuk mempacking pesenannya Wah lumayan nih Sara ada banyak pesenan topi Bener-bener terima kasih Buat semua yang beli dan mendukung Produknya Sara Kenso dan Sakura Gak cuma anak-anak yang seneng Mama juga seneng banget Terima kasih banget ya Buat semua yang sudah mendukung Usahanya anak-anak Dan di tanggal 16 Maret Gak ada bikin video sih sebetulnya Tapi ini Cetakan nama sabunnya Kenso datang Jadi hari ini Coba-coba untuk bikin stem Sabun Di stem sabunnya jadi lebih bagus ya teman-teman Dan hari ini Sara dan Sakura Pagi-pagi sudah baking Mereka bikin video Bikin cookies Wah Mungkin nanti videonya bisa ditonton di tiktoknya Zara Sara cute dot official Dan pada 18 Maret kita mendapat kejutan super spesial Karena tiba-tiba subuh-subuh mamam dan bunda datang ke rumah Tapi mereka cuma datang selama satu hari Karena sorenya sudah balik Babe gak ikut karena babe sedang sakit Makanya Sara langsung ngebut bikin topi Dan juga merajut bunga untuk babe Kemudian Kenso juga gak mau kalah Langsung ngebut bikin lilin buat babe di rumah Cepet sembuh ya babe Dan tanggal 19 nya Ada workshop di rumah Sakesa Wow Dan kalau pengen lihat video lengkapnya Sudah tayang kemarin-kemarin ya Monggo ditonton Itu dia video kegiatan kami selama satu minggu ini Bye bye Tapi ini seru banget daerah tinter gajarnya Kabar banget Terima kasih Kita tunggu waktu berikutnya ya Oke Bye 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 Terima kasih.